Seorang pria pedagang asongan babak belur dihajar warga setelah kedapatan mencuri burung di Sumedang, Jawa Barat. Beruntung aparat keamanan cepat datang dan segera mengamankan tersangka. Tersangka berinisial didiamankan warga Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Setelah kedapatan mencuri seekor burung jenis anis merah seharga 5 juta rupiah, pada selasa siang, warga menyebutkan aksi tersangka mencuri burung diketahui oleh korban, yang langsung mengejar tersangka saat ditangkap oleh korban, tersangka malah memukul korban. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung menangkap tersangka, dan langsung menghajarnya. Beruntung aparat keamanan dari Babin Kamtip Mas dan Babin Sa Kelurahan, segera datang dan langsung membawa mengamankan tersangka. Yang merupakan pedagang asongan, tersangka beserta barang bukti seekor burung. Berikut sangkarnya kini diberada di Polsek Sumedang Utara guna kepentingan penyidikan. Jadi kejadiannya, saya juga kurang tahu begitu persis, Cuma menurut warga, orang tersebut mudah mandir, setelah itu udah kelihatannya ada orang, baru dia naik ke sini ke pantai. Lalu udah itu, dia ambil, tarik, tarik ketahuan sama yang punya. Dikejar sama yang punya perempuan, suaminya lagi enggak ada. Dikejar sama ibunya, melawan, sampai ibunya juga kena pukul. Itu burung yang diambil apa aja? Yang diambil itu burung anis. Dengan kurungnya itu gimana? Iya, dengan kurungnya. Itu diduga emang sering lewat sini atau gimana? Kalau lewat sering. Soalnya, menurut pengakuannya dia juga kenal sama yang punya. Yang punya kenal. Emang warga sini atau bukan, Pak? Oh, bukan. Kalau pengakuannya sendiri ya, ke sini ngapain, Pak? Jualan. Jualan? Jualan asong. Burung-burungan. Tadi kita lagi ada kegiatan vaksin di kecamatan untuk warga masyarakat. Ada laporan dari Linmas Lingkungan bahwa telah terjadi penculian burung sejenis anis di RW 6 tahun ke-2. Saya langsung ke TKP untuk mengamankan tersangka dan mendata asik korban. Seterus itu, saya langsung laporkan ke piket reskrim di Polsek. Alhamdulillah, langsung dijemput dan diamankan di Polsek. Alhamdulillah, sementara ini selamat dari amukan warga masyarakat. Dan untuk selanjutnya, mungkin akan diproses. Kita serahkan ke reskrim, ya mungkin proses lebih lanjut. Sempat dipukul oleh warga itu, ya sementara tadi saya ambil itu, ya mungkin amuk masyarakat sudah terjadi. Tapi Alhamdulillah, saya sama Babinsa langsung ke TKP dan mengamankan dari amuk warga tersebut. Ya, otomatis si pelaku ya ada sedikit luka.